Tujuh orang pedagang di pasar Petojo Ilir Gambir, Jakarta Pusat dinyatakan positif COVID-19. Pihak pengelola pasar langsung melakukan penutupan pasar selama tiga hari. Petugas gabungan terus melakukan pengawasan di area pasar untuk memastikan para pedagang telah menutup tempat usaha selama tiga hari ke depan. Lurah Petojo Ilir Indarto mengungkapkan, selama penutupan pasar, pihaknya bersama Damkar, Jakarta Pusat akan rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh area pasar. Positifnya, tujuh orang pedagang pasar ini menambah daftar pedagang pasar di Jakarta yang terinfeksi COVID-19 di fase PSBB transisi. Penutupan pasar selama tiga hari ini dikarenakan adanya beberapa pedagang yang terkena positif COVID-19. Dari hasil pemeriksaan tanggal 13 kemarin hari Sabtu, ada tujuh orang, cuman ter tujuh orang yang positif terkena COVID-19 ini. Untuk itu, pemeriksaan dari PD Pasar Jaya dan PD Pasar Jaya telah mengeluarkan surat edaran untuk penutupan sementara selama tiga hari. Dan dalam masa tiga hari ini, kita akan semprotkan, disetipkan dari Damkar ya, di Damkar Jakarta Pusat selama tiga hari kita semprot. Nah, kembali menunggu itu selanjutnya, apakah hasil akan dibuka atau tidak. Nanti kita... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!